Jadi pesticide ini baru kita bisa gunakan setelah 24 jam atau 1 hari 1 malam Kembali lagi di channel Rumah Kukun Organik Bersama saya Julianto Samosur Sahabat, hari ini saya akan membahas salah satu limbah keluarga Ya ini khususnya limbah dapur Dan setiap hari kita bisa temukan yaitu kulit bawang merah dan bawang putih Jangan dibuang karena apa? Karena manfaatnya banyak sekali untuk tanaman kita Apa saja manfaatnya dan bagaimana nanti cara membuatnya Simak terus video ini dari awal sampai selesai Kita langsung saja Manfaat yang pertama kita bisa gunakan ini sebagai pesticide nabati Untuk mengatasi beberapa jenis hama khususnya Ulat ya dan hama-hama insek yang lainnya Hama trips, apits, tungau, kutu kebul Dan beberapa jenis hama yang lainnya Kita bisa semprotkan atau gunakan ini Di dalam kulit bawang ini mengandung senyawa Yaitu flavonoid dan juga acetogenin Yang berfungsi sebagai anti hama Ini penelitian dari Nur Jasmi tahun 2009 Jadi sudah hasil uji coba Kandungannya ini bisa sebagai seperti antifiden Menurut tulisannya itu Antifiden itu membuat atau menghambat Daya atau nafsu makan hama-nya Bahkan dijelaskan dalam bukunya itu Kalau kita gunakan ini dalam konsentrasi yang tinggi Atau rendah dalam terus menerus Itu bisa sampai membunuh Atau membuat hama-nya sampai mati Yang kedua Dia bisa sebagai apa? Sebagai anti jamur Jadi jamur sklerotim rolfsi Itu yang biasanya membuat busuk batang Busuk batang juga layu kecambah Jadi bagi yang baru semai Itu baru pecah kecambahnya Atau pecah tunasnya Itu umur sekian satu minggu Itu tiba-tiba busuk batang bagian bawahnya Layu mati Kemarin ada yang nanya juga Ini kemungkinan karena jamur ini Atau jenis jamur ini Ini bisa menggunakan Cairan dari kulit bawang ini Karena apa? Karena ada kandungan di dalamnya itu Actinomyceteres Yang dapat membunuh jamurnya Yang ketiga Manfaat lain yang luar biasa Limba kulit bawang ini mengandung Beberapa senyawa aktif Yang berguna bagi tanaman Seperti apa? Mineral Ca Kalium Magnesium Pospor JN Fe Jadi semua itu tadi Senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi Itu kan bermanfaat Untuk apa? Untuk menumbuhkan tanaman kita Supaya bisa Tumbuhnya bagus Tumbuhnya baik Pertumbuhannya normal Jadi unsur-unsur ini yang diperlukan tanaman Tapi ada fungsi yang lainnya lagi Yaitu Mengandung hormon Auxin Dan juga Giberlin Yang Dimana itu berfungsi sebagai Pemicu pertumbuhan tanaman Atau bisa jadi JPT Jat perangsang Atau pengatur tumbuh Dan Berfungsi juga sebagai apa? Mempercepat pertumbuhan Bunga dan buah Bagi yang menanam cabai Seperti disana itu kan ada cabai itu Nah ini kadang-kadang saya semprotkan juga Untuk Apa? Memicu atau merangsang tumbuhnya bunga dan buah Untuk tanaman cabainya Nah sekarang kita masuk Ke Bagaimana cara Membuatnya Nah ini Saya buat di akhir Karena membuatnya mudah sekali Ya peralatannya Saya hanya perlu wadah Ya Bahan-bahannya Ya sepenuhnya itu adalah Kulit bawang yang kering Dan Ini bawang merah dan bawang putih Dan ada air Yang akan kita gunakan Airnya pun air biasa Nanti kalau ada yang nanya Apakah bisa menggunakan Air leria atau cucian beras Boleh Ya Ini Yang akan kita gunakan Dan Sangat mudah sekali Seberapa Bahan baku yang kita perlukan Ya Dalam organik Tidak ada Pakem ya Atau aturan Resminya Ya ada beberapa yang komentar Gimana ini buat tutorial Tapi gak ada komposisinya Memang di Organik itu Sulit kita untuk Membuat komposisi Ya Tidak ada Pakem resminya Yang pasti ini nanti Saya akan isi sekitar Seperempat Dari wadah ini Jadi setiap pembuatan dari Pesticida ini Ya Saya hanya Perlu seperempat Wadahnya Baik itu yang menggunakan Botol Jerigen Ataupun wadah yang lainnya Ini kita masukkan Ya Kulit-kulitnya ini Kedalam Jadi ini Sudah kita isi Sekitar seperempat ya Dari wadahnya Sekarang kita isi air Dari wadah yang lainnya Kita tutup Mudah sekali Jadi Membuatnya seperti ini Mantap sekali Jadi pesticida ini Baru kita bisa gunakan Setelah 24 jam Atau Satu hari Satu malam Kita rendam Seperti ini Di dalam botol ini Nanti biasanya Warnanya akan menjadi Coklat Dan baunya Lumayan menyengat Itulah yang akan Kita semprotkan Selanjutnya Setelah 24 jam Atau Satu hari Satu malam Pesticida yang kita Buat dari daun bawang Ini warnanya sudah Berubah ya Sudah lebih coklat Nah ini kita bisa gunakan Jadi Saya akan saring Ini penting untuk disaring Terlebih dahulu Supaya Somprotannya Tidak tersumbat Jadi Kita saring Kita ambil Seberapa yang kita Mau pakai Natif lain Jadi Ini Memang lebih Ke skala rumah tangga Agak ribet Kalau untuk Lahan yang luas Selanjutnya Kita aplikasikan Ke tanamannya Kita samprot Dari bawah Karena hamanya Biasanya Dari bawah Daun Ya sementara Sisanya ini Nanti kita masih Bisa gunakan Sampai Satu minggu Sampai satu bulan Kedepan Demikian dari saya Julianto Samosir Mudah-mudahan Menginspirasi Jangan lupa untuk Menanam Kita rawat Panen Nikmati Dan Bahagia Yang penting Jangan lupa untuk Menanam Sampai ketemu Di video-video Inspirasi berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax